selamat menikmati teman-teman baikku dimanapun berada selamat pagi, selamat siang, selamat juri, selamat malam semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin ya Allah teman-teman berjumpa kembali dengan nining hariani channel hari ini memasak lagi ya hari ini mau masak yaitu mujair yang sangat enak ya teman-teman ya oke bunda-bunda bumbunya apa aja teman-teman ingin tahu ya disini nah ini ada bawang merah ada bawang putih, cabai rawit ada tomat hijau ada tomat merah dan ada kecap-cap bangau masako satu bungkus ya kalau memang gak suka kecap-cap bangau kurang suka seliranya saus tiram, boleh dikasih saus tiram saus tiram ya satu sendok makan nah ini nanti cuma dipotong-potong aja dan nanti ditambahin kemangi ya disini ada kemangi nih ini ada kemangi bunda-bunda ya ini nanti kita petik-petik dan nanti kalau sudah matang ditaburkan di atasnya ya pokoknya rasanya enak banget kalau untuk pedis sesuaikan aja dengan selera masing-masing kadang ada yang suka pedis ada yang suka pedis rasanya kayak mercon ya bunda-bunda ya biasanya itu ada bakso mercon ada bakso apa itu bakso mercon ya bakso setan itu yang pedisnya kayak setan katanya ya dan disini bunda nening sederhana aja ya karena yang makan ada anak-anak juga jadi nggak terlalu pedis ya bunda-bunda ya ayo kita masak putin potong-potong dan kemangnya dipetik nah disini kita goreng ini oh iya bunda-bunda tadi ikan ini sudah dilumurin dengan garam ya setelah dicuci dilumurin dengan garam oke bunda-bunda yuk kita goreng ikannya yuk kita siapkan semuanya ya ini bunda-bunda bumbunya sudah dipotong-potong ya nah ini sama juga seperti tim buda-buda bu tapi ditambah dengan tomat hijau dan kemang ini ya dan pokoknya ini makanan simpok yang sangat enak dan bucairnya sedang digoreng ya ya ini dia bunda-bunda ikannya sedang digoreng ya dan dikunci aja keseruannya bunda ini memasaknya yang sangat simpok pokoknya ini dijamin enak mantep pokoknya simp ya bunda-bunda teman-teman disana ikannya sudah matang ayo kita angkat ya lalu kita kurangi minyaknya dan kita tumis dulunya ikuti aja keseruannya jangan sedikit-sedikit ya ini dia bunda-bunda ikannya sudah matang ya semuanya 4 ekor ayo kita kurangi minyaknya dan kita goreng bumbunya kita tumis ya ayo ya bunda ayo kita konseng bumbunya ya kita masukkan yaitu bawang merah bawang putih ini sampai matang sampai wangi ya bunda-bunda ya ya bunda sudah wangi sekarang kita masukkan cabai dan tomat merahnya ya tomat hijurnya belakangan oke konseng konseng sampai kita masukkan tomat hijurnya tomat hijurnya konseng juga lalu kita masukkan masakunya bismillah masako rasa ayam rasa sapi boleh ya selera kalau mengenai penyicap rasa sesuaikan dengan kesukaan bunda-bunda teman-teman semua lalu cabainya menyengat gila-gila lalu kita masukkan kecah manis kalau tidak mau kecah panis boleh ganti dengan saus tiram oke kita bongkot lalu kita cicipin gila manger sudah tidak bisa ditambahin apa-apa ya sudah masak bunda-bunda ya ini dimasukkan ke manginya terakhir ya bismillah lalu kita masukkan ikannya ya ya kita masukkan ikannya ini kan sudah dibumbuin ya bunda-bunda ya sudah dibumbuin sudah enak sudah asin campur biarkan mendidih-mendidih merata ya biarkan mendidih-mendidih merata oke biarkan mendidih-mendidih ya bumbunya biarkan meretap ya oke ya sudah matang mantep ayo kita sajikan sebelum kita angkat kita matikan api kompornya terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim bunda-bunda ikannya sudah matang sudah cantik nih enak banget pokoknya simpel membuatnya gurihnya minta ampun bunda-bunda pokoknya mantep enak banget terima kasih yang sudah menonton dukung terus Nining Hariani Channel dengan cara like, komen, subscribe tombol lonceng notifikasinya supaya bunda-bunda dan teman-temanku mendapatkan masakan-masakan terbaru dari bunda Nining terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati